Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Afrian Di kesempatan kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut Menggunakan sound viral terbaru di TikTok DJ Abadi Selamanya Seperti biasa, kita simak contoh videonya Bagi yang tertarik Untuk membuat video seperti yang saya contohkan Langsung saja kita buka aplikasi CapCut kita Seperti biasa, kita klik pada icon plus Untuk memulai pengeditan baru Silahkan teman-teman masukkan foto yang mau kita edit Langkah selanjutnya, tambahkan musik atau audionya Untuk limusiknya sudah saya siapkan di deskripsi Oke, langkah selanjutnya untuk foto ini kita duplikan menjadi 5 Klik saja pada fotonya Kemudian silahkan teman-teman salin menjadi 5 Dan teman-teman atur durasinya sebagai berikut Saya anggap teman-teman sudah mengatur durasi untuk 5 foto ini Langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik saja pada icon musik Kemudian pilih saja yang GBG potongan Teman-teman silahkan buat otomatis untuk bitnya teman-teman Bit atau iramanya Kita enablekan yang buat otomatis Dan tunggu saja prosesnya hingga selesai Oke, setelah bitnya sudah seperti ini Yang kuning-kuning seperti ini teman-teman Langkah selanjutnya kita pindah ke bagian foto saja Kita mulai dari foto yang pertama Untuk foto yang pertama kita klik kita tambahkan animasi Pilih saja yang masuk Geser ke kanan Dan pilih goyang secara vertikal teman-teman Fullkan saja untuk durasinya menjadi 7 detik Oke, untuk efek teman-teman bisa gunakan yang serem-serem untuk foto yang pertama Untuk foto yang kedua kita paskan ke transisinya Atau yang kotak putih ini Selanjutnya silahkan teman-teman tambahkan foto yang sama Kita tambahkan overlay Oke Pilih saja overlay Tambahkan overlay Dan pilih foto yang sama teman-teman Paskan saja ke layar Dan teman-teman paskan juga ke transisi perpindahan fotonya Kemudian pilih saja hapus latar belakang Untuk awal foto kita berikan tanda plus atau kunci Kunci yang ini yang tanda ketupat Di awal dan di belakang teman-teman Kita duplikat menjadi 3 Kita salin atau duplikat menjadi 3 Oke Untuk foto overlay yang ketiga tidak usah diapa-apain Untuk overlay yang pertama yang ini kita tambahkan kunci lagi Yang keyframe ini teman-teman kita klik Kemudian kita pindah ke kiri Yang nomor 2 Kebalikannya seperti ini teman-teman Agar dia menjadi 3 Oke seperti ini Dan teman-teman berikan efek negatif Untuk kedua overlay ini Caranya silahkan paskan transisi lagi Kembali pilih efek Dan pilih ke bagian pesta Pindah ke bagian pesta Pilih saja yang negatif jingga atau ungu teman-teman Disini Oke paskan Kemudian objeknya kita berikan ke overlay Oke seperti ini Kita ubah menjadi negatif yang lain Semisal negatif jingga Kemudian objeknya kita pindah ke overlay satunya lagi Langkah selanjutnya untuk foto yang nomor 3 Ini kita klik Kemudian tambahkan animasi Pilih animasi masuk Dan pilih guncang 1 Oke Tidak usah diapa-apain Seperti ini saja Untuk foto keempat dan kelima Ini caranya sama Kita gunakan full beat teman-teman Oke caranya silahkan teman-teman Berikan kunci di awal Seperti ini Dan kita ikuti Garis kuning ini teman-teman Oke kita gerak-gerakkan Kemana saja Semisal seperti ini Oke Kita ikuti Kunci yang kuning-kuning ini Yang kita buat otomatis Di aplikasi CapCart Terserah teman-teman Untuk pergerakannya Mau digerakkan kemana Disini saya hanya mencontohkan Aja teman-teman Oke mungkin Teman-teman bisa melakukannya Seperti ini Sampai ke belakang Untuk di bagian tengah-tengah sini Antara kunci yang ini Sebelahnya kita tambahkan keyframe lagi Teman-teman Semisal di keatasin Oke Atau bisa di kiri Atau kanan teman-teman Terserah selera teman-teman Pokoknya kita tambahkan kunci Dan kita gerakkan Oke disini saya mencontohkan Tidak full teman-teman Dikarenakan caranya Sama aja Oke Saya rasa cukup Untuk contohnya Segini aja Selanjutnya Teman-teman Silahkan Kembali ke transisi lagi Kita klik efek Tambahkan efek Dan pindah Ke bagian dasar Di bagian dasar Kita pilih yang Perbesar mini Teman-teman Kita cari perbesar mini Yang ini Oke Kita fullkan Seperti ini Dan kita lihat hasilnya Teman-teman Oke Dia akan terjadi pergerakan Untuk pergerakannya Terserah teman-teman Mau di zoom Zoom atau digimanain Terserah teman-teman Oke Ini Kok gak Gerak Untuk Oh Sudah bergerak Teman-teman Oke Langkah selanjutnya Teman-teman Bisa tambahkan Efek kedap-kedip putih Atau Menambahkan Overlay warna putih Teman-teman Klik aja Tambahkan overlay Pilih foto Background warna putih Oke Seperti ini Teman-teman Bisa paskan ke layar Dan teman-teman Silahkan Bisa lakukan Apa Istilahnya Memberikan Durasi 0,1 Klik aja Gabungkan Pilih overlay Dan teman-teman Silahkan duplikat Sampai akhir Teman-teman Oke Mohon maaf Saya tidak bisa Mencontohkan ke Semua Durasi Dikarenakan Caranya Masih sama Kita tinggal Menyalinnya aja Teman-teman Oke Saya contohkan 5 aja Dan hasilnya Akan seperti ini Oke teman-teman Semoga dipahami Terima kasih banyak Telah Meluangkan waktu Untuk menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh